Hai welcome to Pawan SA kali ini saya akan berbagi resep cara membuat pastel curry puff atau pastel malaysia atau pastel pusing kali ini ada pesanan 30 box jadi hari ini aku bikin 30 saja kemarin bunda-bunda ada yang tanya bun, kasih resep yang sedikit dong, kemarin aku bikin resep 150, kali ini aku bikin 30 piece kari papusing atau pastel curry, simak yuk bahannya apa saja, nah disini saya sudah siapkan minyak, sedikit minyak 2 siung bawang putih 100 gram onion atau bawang bombay ini ditumis sampai baunya harum jangan sampai gosong atau kecoklatan cukup, baunya harum saja, kemudian tambahkan pasta curry ini aku pakai bumbu racik separuh bungkus saja ini separuh saja ini dijual di harga 5 ribu satu bungkusnya kemudian tambahkan 200 gram 200 gram 200 gram karot atau wortel yang sudah dipotong dadu dan 500 gram kentang yang sudah dipotong dadu juga nah ini ditumis-tumis sampai baunya itu harum kemudian tambahkan setengah sendok makan gula pasir dan 1,4 sendok teh makan garam serta roiko roiko ayam atau boleh pakai kaldu jamur kemudian tambahkan sekitar 500 ml air atau sampai kentang dan wortelnya itu terendam seperti ini ya jangan lupa koreksi rasa sudah cukup asinnya atau manisnya ya dan ini kita masak sampai dia itu asat atau airnya menyusun dan wortel serta kentangnya sudah lunak nah itu kita dinginkan dulu kemudian kita akan bikin kulitnya ini ada 450 gram tepung segitiga biru 25 gram gula pasir dan 8 gram garam ya atau setengah sendok teh garam nah ini kita campur jadi satu lalu tambahkan 120 ml minyak goreng ya minyak goreng biasa kemudian kita carup atau kita awur-awur ya lalu tambahkan ini air es sekitar 160 sampai 170 ml ya wanginya sedikit demi sedikit nanti kalau kurang bisa ditambah sedikit gitu ya ini uleni sampai dia kalis enggak lengket di tangan dan enggak lengket di baskom ya seperti ini kemudian masukkan ke dalam plastik istirahatkan minimal satu jam ya minimal satu jam ini satu jam lebih juga bagus nanti jadinya lebih lentur kemudian ini kita bikin adonan lemaknya ini ada 195 gram tepung terigu segitiga biru dan 120 gram margarin putih margarin putih atau shortening ini pakai margarin putih ini kita carup juga kita uleni sampai dia enggak lengket di baskom ya tapi ini masih lengket di tangan ya tapi enggak apa-apa kemudian ini kita istirahatkan juga selama satu jam ini kita taruh di kulkas bagian bawah ya biar nanti saat dibagi dia enggak lengket di tangan dan ini sudah saya istirahatkan dalam kulkas ini sudah saya keluarkan ya kemudian masing-masing akan saya bagi menjadi 6 bulatan nah ini sudah saya bagi menjadi 6 bulatan dan satu bulatan ini seberat 121 gram untuk adonan minyak dan untuk adonan lemak yang putih ini seberat 51 atau sampai 52 gram nah kemudian ini kita ambil adonan minyaknya kita pipihkan ya terus kemudian kita masukkan adonan lemaknya ke dalam lalu bungkus adonan lemaknya dengan adonan minyak ya sampai tertutup rapat ya kita cupit-cupit ya seperti di video ya nah seperti ini ya hasilnya kemudian kita istirahatkan lakukan sampai habis nah ini sudah saya buatkan semuanya istirahatkan selama 10 menit dan ini sudah 10 menit saya istirahatkan sekarang akan saya gilas ya nah ambil satu adonan pipihkan kemudian kita gilas sampai tipis gilas gilas pertama jangan pakai tenaga ya cukup pelan-pelan aja kita gilas nah kemudian kita balik gilas lagi nah ini udah tipis ya sudah oke jangan terlalu tipis banget gitu enggak ya juga jangan terlalu tebal tipis lah sedangkan gitu kemudian kita gulung digulung-gulung sampai habis lalu ini kita pipihkan lagi nah ini kita gilas lagi sampai dia itu panjang sampai tipis banget ya nah ini meja kerja saya kurang panjang saya bentuk horizontal nah ini digilas ini sampai panjang banget ini nanti ya sampai dia tipis benar-benar tipis ya nah ini dia panjang kan sampai benar-benar tipis kemudian ini kita gulung-gulung gulung maaf ya ini sambil kerja sambil ngevideo sendiri ya jadi kalau videonya kurang bagus ya maaf ya gulung-gulung sampai habis nah nah seperti ini ya bun udah kita gulung ini udah jadi ya nanti kita potong-potong dan dipipihkan nah ini sudah saya gulung semuanya hasilnya 6 gulungan 1 gulung ini saya potong menjadi 5 ya jadi 5 x 6 30 pisis karipap ya nanti nah ini saya potong bagian tepinya itu potongnya agak tebal ya soalnya dia itu kecil gitu ya kalau yang di tengah itu dia buletannya besar gitu nah kalau yang di pinggir gitu nah dia bagian pinggirnya itu jelek gitu ya tapi itu gak apa-apa nanti saya akali ya saya kasih tau gimana cara menggilasnya nah ini udah saya potong semuanya jadi 30 potong dan ini isiannya ini saya tambahkan telur rebus ya ini telur rebus biasa aja dipotong potong satu telur itu jadi 10 ya nah ini untuk yang tepianya ini yang bagus ini ditaruh di bawah dan yang jelek itu ditaruh di atas kemudian digilas ya digilas jangan terlalu tipis ya kalau terlalu tipis nanti takutnya saat di goreng dia berantakan ya jadi tip saya jangan terlalu tipis menggilasnya seperti ini tebalnya nah dan ini bagian bawahnya tadi bagus ya ini yang bagian jelek taruh di dalam untuk isiannya kemudian ini kita isi dengan telur telur rebus satu potong dan kentang dan wortel yang sudah dimasak tadi ya secukupnya aja ini sekitar satu sendok teh aku masuknya kemudian ini ini cara yang cantik ya ini cara yang cantik ya ini cara yang cantik nah cara yang cantik seperti ini segitiga gini tapi nanti saya ajarin cara yang cantik tapi kalau buat home industry atau buat usaha itu cantik besar enak ya nanti saya kasih tahu caranya nah ini cara yang cantik ya kalau mau dimakan sendiri disuguhkan ya terserah ya kalau cara seperti ini nah ini cukup dipilih-pilih aja dipencet-pilih kayak bikin pastel tapi kalau untuk dagang ini kita rugi ya rugi di waktu mencet-mencet dan hasilnya ini nanti kecil walaupun sama ya nah ini cara yang kedua cara pedagang cara saya biar dagangan kita itu kelihatan besar dan enak cantik ya ini cara seperti seperti ini ya buat pedagang seperti saya ini hasilnya juga sama cuman kalau dikinikan ini nanti saat matang dia hasilnya itu lebih besar lebih gede gitu ya nah ini cukup dipakai cetakan pastel ya dipencet aja jepret gitu gak usah dipilih-pilih kalau dipilih itu terlalu lama memakan waktu apalagi saya itu harus sat-sat wad-wad ya nah seperti ini ini nanti hasilnya besar dan hasilnya juga cantik nah ini sudah saya cetak semuanya ya nah itu yang segitiga nanti itu udah ada pemesannya ya nah ini saatnya kita goreng gorengnya pakai api sedang aja ya jangan gede-gede kalau gede-gede nanti kosong jadi api sedang cenderung kebesar ya kita goreng sampai kuning kecoklatan nah ini ya hasilnya itu gede beda dengan yang segitiga tadi segitiga dati digoreng itu hasilnya ya gak terlalu gede kalau di pencet aja pakai pencetan pastel itu gede banget ya dan gak usah terlalu lama kita milin-milin gitu ya soalnya saya itu kan sendirian gak ada asisten jadi harus apalagi kalau pesanan banyak harus super woman ya saya super woman ya terima pesanan ya masak ya jaga anak nah ini ya kalau udah digoreng dan ini hasilnya lihat nih berlapis maaf ya segitiga udah diangkut sama yang pesan jadi gak ke record atau gak ke video ini yang ada aja ya nah ini dia hasilnya tuh renyah berlapis dan ini aromanya masya Allah ini enak banget pokoknya kelop banget gurih rasa karirnya pas dan ada telurnya ini mantul ya pokoknya dijamin ini pelanggan pasti kembali deh nah itu ya udah mateng ini saya kemas dimika ori ukuran 5 ya ori ukuran 5 dialasin dengan kertas doli ukuran 8 cm ya nah ini kebetulan ada pesanan snack box 30 biji ya yang pesan sebenarnya 25 box sih karena saya pasang status di WA ada yang mau 5 box ya jadinya 30 box ya biasanya kalau ada pesanan gini ada kue yang lebih gitu aku pasang di WA pasti nanti ada yang in box dan mau kok nah itu dia pesanan hari ini karipa pusing dan kek madona semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat bunda-bunda pejuang rupiah seperti saya oke sekian dulu resep dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa video yang akan datang bye 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 selamat menikmati